Sebuah mobil sedan ludes terbakar di tengah jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Pengembudi yang sempat terkejut melihat percikan api berhasil menyelamatkan diri. Warga desa Pangpajung, kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dikejutkan dengan sebuah mobil yang terbakar hebat di depan pondok pesantren Atta Hiryah. Insiden berawal ketika sang sopir, Mustajab, mengemudkan mobilnya, hendak menuju ke Surabaya. Tiba-tiba bau menyengat muncul dari bagian kap mesin kendaraannya. Saat memberisah kap mesin, timbul percikan api dari bagian mesin yang langsung membesar. Warga yang berdatangan takut mendekat ke titik api karena khawatir akan ada ledakan. Petugas dan warga yang datang ke lokasi pun sempat berusaha membedamkan api dengan pemakai pasir dan bak air biasa. Kejadian atau diduga terjadi konsulating listrik dan tidak ada korban jiwa. Ditaksir kerugian sekitar 38 juta. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Agar tidak mengganggu pengguna jalan, warga berupaya mendorong rangka mobil yang terbakar ke pinggir jalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, INews melaporkan.